Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat akun Microsoft kalian. Tentunya dengan membuat akun, jika kalian lupa password untuk masuk ke OS kalian, kalian bisa dengan mudah meresetnya kembali. Untuk membuat akun, kalian pergi ke menu. Setelah itu kalian tuliskan account. Dan kalian pilih manage your account. Dan setelah itu kalian pilih manage my microsoft account. Dan sekarang kalian pergi ke akun Microsoft. Di sini kalian pilih sync in. Dan setelah itu kalian pilih create one. Dan sekarang kalian masukkan email kalian. Dan setelah itu kalian membuat password. Dan selebihnya kalian bisa membuatnya sendiri. Tentunya setelah kalian membuat password, dikarenakan kita sudah memiliki akun Microsoft. Dan setelah itu kalian pergi ke email and account. Dan kalian pilih add microsoft account. Dan selanjutnya kalian tinggal memasukkan email kalian yang sebelumnya kalian daftarkan di akun Microsoft. Setelah itu akun Microsoft kalian sudah berada pada OS kalian. Dan sekarang di sini pada bagian sync in option. Kalian tinggal memilih, kalian ingin menggunakan password ataupun menggunakan pin. Tentunya sekarang kita sudah menggunakan password. Sekarang kita gunakan pin. Sekarang kita masukkan pin agar kalian tidak selalu memasukkan password saat masuk ke OS Windows. Sekarang kita klik add. Dan kalian masukkan pin kalian. Yaitu konfirmasi pin. Dan jika kalian ingin memasukkan kuruk dan simbol, jika tidak kalian hanya memasukkan pin saja. Pin ini hanyalah nomor. Dan sekarang kalian klik ok. Dan sekarang jika kalian ingin masuk ke Windows kalian, kalian tidak perlu memasukkan password lagi. Karena sekarang kalian sudah menggunakan pin. Tentunya jika kalian ingin menghilangkan pin kalian, kalian tinggal pilih remote. Dan tentunya di sini, kalian harus memasukkan password akun kalian. Dan setelah itu pin kalian akan dihilangkan kembali. Terima kasih.